Intro Faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia Di Indonesia terdapat banyak keragaman Misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman Dalam masyarakat Indonesia Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia Indonesia terletak di antara dua penduduk Yaitu benua Asia dan benua Australia Indonesia juga terletak di antara dua samudera Yaitu samudera India dan samudera Pasifik Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia Berada di tengah-tengah Lalu lintas perdagangan Para berdagang menyebarkan agama Adat istiadat dan budaya negaranya Yang kedua, kondisi negara kepulauan Indonesia memiliki 13.466 pulau Menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau Atau sebagian pulau Tumbuk menjadi kesatuan suku bangsa Sehingga memiliki budaya sendiri Yang ketiga, perbedaan kondisi alam Negara Indonesia memiliki penampakan alam yang beragam Dari pegunungan, pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi Sehingga mata pencarian pun beraneka ragam Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi Serta komunikasi Mempengaruhi perbedaan masyarakat Baik di kota maupun di desa Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan Keterbukaan masyarakat Keterbukaan masyarakat membawa perubahan Masyarakat kota lebih mudah menerima orang asing atau budaya lain Daripada masyarakat pedalaman Keragaman suku bangsa di Indonesia Suku bangsa di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia Suku bangsa di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia Baik pulau besar maupun pulau kecil Daftar suku bangsa di Indonesia Yang pertama, Provinsi Aceh Suku bangsa, Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Luas, Singkir, Simeule, Aneu Jame, Tamiang, dan Kluet Yang kedua, Provinsi Sumatra Utara Suku bangsa, Batak Angola, Batak Karo, Batak Mandailim, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias Yang ketiga, Provinsi Sumatra Barat Suku bangsa, Mentawai, Minangkabau, Guji, Tiambak, Piliam, Caniago, Tanjung, Sikumbang, dan Koto Yang keempat, Provinsi Jambi Suku bangsa, Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu Yang kelima, Provinsi Riau Suku bangsa, Akit, Melayu, Riau, Rawah, Hutan, Sakai, Bonei, Laut, dan Talang Mamak Yang keenam, Kepulauan Riau, Melayu, Laut, dan Batak Yang ketujuh, Provinsi Sumatra Selatan Suku bangsa, Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasarna, Malemang, Ranokisan, Komering, Unggang, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rajang Ketelapan, Provinsi Kepulauan Bangka, Melitung Suku bangsa, Bangka, Melitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal Pinang, Melayu, dan Tobuali Kesembilan, Provinsi Bengkulu Suku bangsa, Enggano, Kaur, Lembak, Mukonuko, Semendo, Sarawai, Melayu, Sekak, Rejang, dan Lebang Kesebelah, Provinsi Lampung Suku bangsa, Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasemah Kesebelah, Provinsi Banten Suku bangsa, Badui, Sunda, dan Banten Yang ke-12, Provinsi DKI Jakarta Suku bangsa, Betawi Yang ke-13, Provinsi Jawa Barat Suku bangsa, Cirebon, dan Sunda Yang ke-14, Provinsi Suku Jakarta Suku bangsa, Jawa Yang ke-15, Provinsi Jawa Tengah Suku bangsa, Jawa, dan Samin Yang ke-16, Provinsi Jawa Timur Suku bangsa, Jawa, Mbarean, Madura, Tengah, dan Sing Yang ke-17, Provinsi Bali Suku bangsa, Maliaga, Lembali, Majapakit Yang ke-18, Provinsi Nusa Tenggara Barat Suku bangsa, Sumbawa, Bima, Dongpu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasa Ke-19, Provinsi Nusa Tenggara Timur Suku bangsa, Alorote, Timur, Sabu, Helong, Sumba, Dawang, Milu, dan Flores Yang ke-20, Provinsi Kalimantan Utara Suku bangsa, Timur, Gulungan, Banjar, dan Dayak Yang ke-21, Kalimantan Barat Suku bangsa, Dayak Yang ke-22, Provinsi Kalimantan Tengah Suku bangsa, Dayak Yang ke-23, Provinsi Kalimantan Timur Suku bangsa, Dayak Yang ke-24, Provinsi Kalimantan Selatan Suku bangsa, Dayak Yang ke-25, Provinsi Sulawesi Tenggara Suku bangsa, Sangir, Talawut, Minahasa Boluawan, Muwondo, dan Banti Ke-26, Provinsi Sulawesi Tenggara Suku bangsa, Kain Lili, Pamuna, Mori, Balatar, Wana, Ampana, Balanta, Mbungku, Buol, dan Peles, Dondo, Kulawi, Tore, dan Bangkai Yang ke-27, Provinsi Gorontalo Yang ke-28, Provinsi Sulawesi Tenggara Yang ke-28, Provinsi Sulawesi Tenggara Ke-29, Provinsi Sulawesi Selatan Suku bangsa, Makassar Bunggis, Toraja, Bentong, Duri Konjok Pegunungan, Konjok Pesisir, dan Mandar Ke-30, Provinsi Sulawesi Barat Suku bangsa, Mandar, Mamuju, Patai, Tesongunya, dan Mamasa Ke-31, Provinsi Maluku, Sungsa Ambon, Aru, Ternate, Tidure, Furu-Furu, Alifuru, Tokutil, Rana, Banda, Buru, dan Tanibar Ke-32, Provinsi Maluku Utara Suku bangsa, Serang, Banda, Buru, Furur, Haru, Bacang, Gane, Kadal, Kau, dan Meloda 33, Provinsi Papua Suku bangsa, Arfak, Mandacan, Bausi, Biakmuyu, Ekagi, Fakfak, Asmat, Kaore, Tubati, Dera, dan Dani 34, Provinsi Papua Barat Suku bangsa, Duteri, Kuri, Sumuri, Irarutu, Sepiar Unim, Atam, Atori, Ayamaru, Aefat, Baham, Kamrau, Karas, Karon, Koiwai, dan Bia Keragam Bahasa Daerah di Indonesia Bahasa menjadi alat untuk komunikasi Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan Nama dipersatukan oleh penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Daerah Sumatera Bahasa Daerah Aceh Bangka Batak Alas Batak Angkola Batak Dairi atau Pakpak Batak Karo Batak Mandaiding Batak Simalungun Batak Toba Enggano Gayo Kerinci Komering Kubu Lampung Api Lampung Nyong Lubu Melayu Melayu Jambi Mentawai Minangkabau Musi Nia Srejang Similule Lekon Haloban Yang kedua Daerah Jawa Bahasa Daerah Medui Betawi Indonesia Peranakan Jawa Kangean Kawi Madura Osing Sunda Dan Tengger Daerah Bali Dan Kepulauan Musa Tenggara Bahasa Daerah Bali Sasak Abui Adeng Adunara Alor Dan lain-lain Yang keempat Daerah Kalimantan Bahasa Daerah Ampanang Aohen Bahau Bekati Bekati Raya Bekati Sara Bangkumpai Banjar Dan lain-lain Yang kelima Sulawesi Bahasa Daerah Andiyu Araleta Puhalan Madai Bahun Suai Bajau Indonesia Balai Balai Nasa Balantak Bambam Manggai Banti Dan lain-lain Yang kelima Maruku Bahasa Daerah Aluni Amahai Ambilau Aputai Asiluru Babar Tenggara Babar Utara Bandar Barakai Bati Dan lain-lain Tugas Tuliskan di buku tulis Tuliskan suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggal anak-anak Inilah pembelajaran kita kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya 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 Sampai jumpa di pertemuan berikutnya